Halo, balik lagi nih di channel Dapur Papi Tra Family. Kali ini Mama Tumau sopi haul khusus hampir hadiah kado bingkisan gitu kan untuk sahabat kalian, untuk keluarga kalian, untuk teman kalian, atau untuk orang-orang terdekat kalian. Nah, disini tuh ada rekomendasi buat kalian. Silahkan di tonton. Oke, untuk yang pertama, ini Mama mau bikin hampir sendiri ya. Jadi, sahabat Mama tuh yang sekitar 18 tahunan itu kan melahirkan gitu kan. Nah, Mama itu mau ngasih dia kado. Cuman, jadi karena nggak ada yang cocok di sopi gitu kan, jadinya Mama mau ngebikin sendiri nih. Kita pilih dulu ya. Jadi, untuk kardusnya, ini Mama beli sendiri di sopi ya kan. Ini nanti Mama kasih di sini nih. Ini Mama jelasin dulu. Kalian tuh, kalau misalkan mau beli kotak ini, harus beli juga bubble wrap-nya. Jangan sampai lupa, soalnya kenapa? Dia itu, untuk packing-nya sangat amat kurang aman sih ya. Soalnya kenapa kalau misalkan kalian tuh nggak beli bubble wrap lagi, dia itu hanya packing-nya itu cuman ini. Bukusannya sama plastik pun, walaupun kalian beli bubble wrap, dia itu bubble wrap-nya tuh sangat-sangat amat tipis. Jadinya pas sampai, masih penyok-penyok nih. Tuh. Kelihatan nggak penyok-penyok sini nih? Banyak defect lah pokoknya di sini. Tapi, di sini tuh toko termurah yang ada di sopi. Untuk ukuran box segede ini. Kalau buat tokonya, tolong aja ya. Walaupun ini harganya murah, tapi tolong lah, packing-nya tuh agak lebih diperbagus gitu. Kalau misalkan ada pembelinya nambah bubble wrap gitu kan. Yaudah, nggak usah pelit-pelit gitu. Bubble wrap kan lebih murah kan ya. Murah lah dia, bubble wrap itu murah. Ya jangan terlalu pelit-pelit juga lah gitu kan. Nah, selain kadus ini, kita juga dikasih ini nih. Kita dikasih pita. Sama ini, stiker penutup. Sama kartu, ucapan. Dan stiker lagi. Oke lanjut ya. Yang ini, Mama beli waktu itu di bazar. Di bazar kayak mall gitu kan ya. Bahannya bagus ya, tebal. Cuman karena ini belinya di bazar, jadi mama gak sespil nih untuk harga sama link pembeliannya. Jadi kita lanjut ke yang lain. Oke. Untuk yang ini juga. Mama beli di bazar. Ini ya setelan. Baju tidur sama selana. Banyak kartun, adem sih ya. Cuman ini belinya di bazar. Jadi mama skip aja dulu ya. Oke. Nah, yang ini. Nah, ini mama beli di Shopee nih. Dan ini tuh baju anak terbaik penilaiannya ya. Jadinya tuh, kalau gak salah itu penilaiannya tuh 4,9 dari 10 ribu pembelian. Karena katanya, bahannya tuh katanya kan dingin, murah, bagus. Nah, kita buktiin nih ya apakah benar. Nah, itu bordir ya. Bagusnya bordir. Biasanya kalau baju bordiran itu kan mahal biasanya. Cuman disini tuh murah banget. Bordiran ya. Dan ternyata bahannya gak lembut. Kayak di komentar, kayak di penilaian. Masih agak kasar. Dan sepertinya juga agak sedikit panas. Hmm, tapi ya cukup bagus lah ya buat harian-harian sih. Dan dia bahannya juga gak tebal dan gak tipis ya. Nah, yang ini. Ini mama juga belinya di bazar kalau gak salah. Bazar atau di toko-nya langsung ya. Pokoknya pas lagi jalan-jalan di mall gitu kan. Mama ketemu ini lucu banget nih. Pas banget nih buat sahabat mama ya kan anaknya. Anaknya kan cowok. Mereknya GAP. Cekat. Ini original loh. Jadi bukan kaleng-kaleng. Mohon maaf ya. Mama ngasihnya tuh bukan yang kawe-kawe gitu. Lanjut. Ke sini. Lanjut ke permainan lain. Ke isi yang lain ya. Ini permainan. Gambarnya jerapah ya kalau gak salah ya. Dan ini nih. Balennya halus banget. Sangat rekomendasi buat bayi ya. Karena balennya tuh halus banget. Dan bunyi. Cekat. Dan namanya juga enak. Lembut. Recommended. Cekat. Cuma ini tetep dia packingannya tuh cuman pake plastik doang gitu. Gak ada plastik luarannya gitu. Bener-bener kayak ini barangnya sama plastik kresek hitam. Cukup kurang bagus sih ya. Dan harganya tuh bersaing. Cuman karena waktu itu mama udah ribet gitu kan cari-cari yang lain. Jadinya yaudahlah beri toko ini. Cuman ini cukup lengkap menit sih. Walaupun dia cuma pake plastik kresek hitam doang. Gak ada kerusakan. Oke lanjut ya. Yang untuk yang lainnya ini ada ini nih. Ini ada Buku ya. Tapi sayangnya di plastikin. Jadi gak bisa dibuka. Bedeknya karter. Bedeknya karter. Dan ini nih. Sebuk ya. Karena ini gak bisa dibuka. Jadi mama akan tampilkan gambarnya gitu kan. Di dalamnya ini. Dia ambil dari penilaian tokonya aja ya. Ke barang selanjutnya. Nah barang selanjutnya ini. Ini tuh kayak mainan edukasi. Edukasi buat baik gitu. Nah kenapa mama beli ini? Karena mama sebelumnya juga udah punya nih mainan kayak gini buat anak sendiri ya kan. Dan ternyata memang sebagus itu. Jadi kayak dia tuh melatih anak supaya lebih kreatif, lebih pintar, lebih berpikir gitu. Dan isinya seperti ini nih. Wow. Di sini tuh ada binatang-binatang sesuai dengan ini nih. Jadi nanti anak bakalan belajar nih. Dan berpikir. Jadi puzzle ini rekomendasi sih. Ini bagus banget. Bagus banget. Bagaimana kita merakit hampersnya. Yuk mama kasih tau. Bagaimana kita merakit hampersnya. Oke selain hampers buat sahabat mama yang lahiran. Nah mama juga ada nih sahabat yang ulang tahun gitu kan. Jadinya sekalin aja ya mama review ya. Untuk hampersnya ini dari ini nih. Ini bagus banget loh. Jadi misalkan kalian punya sahabat, punya teman, punya kenalan yang lagi wisuda, atau lagi mau nikah, atau lagi ulang tahun. Kalian bisa order di sini. Jadi dia tuh udah dapet kotaknya. Kan sama ini nih. Kayak kertas-ketas ya buat lucu-lucuan lah. Dapet jilbabnya sama dapet kartu ucapan juga kartu terima kasih di sini ya. Selain itu mama juga beli. Ini di Miniso. Mama beli cat kuku. Dan ini warnanya bagus banget. Karena ini buat kado. Jadinya nanti mama akan lihat di video penilainya ya. Gimana sih tekstur sama warna aslinya gitu. Dan yang kedua ini, dia ada hand cream. Yang buat pangan. Exfriatnya masih sangat-sangat jauh. Di sini expriatnya 13 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sopi-sopi hal yang lucu-lucu. Dan konten-konten yang menarik. Pokoknya ditonton ya mak ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.